Tuan penetapan ini, yang Liga 2 ini, bawa penyisian. Jadi kan setelah kunjungan ini, nanti kan direpot ke Liga dan PSSI. Ya paling tidak kan kita tunggu satu minggu ke depan lah. Ya baru tahu, paling tidak. Karena untuk kick off-nya saja, sudah ditentukan kemarin rapat tanggal 26. 26 itu adalah pertandingan pertama dan kedua, untuk di awal. Nah untuk pertandingan berikutnya, baru akan disampaikan lagi oleh pihak Liga kepada kita, jadwal lengkapnya. Sama dengan yang dilakukan oleh Liga 1 kemarin. Jadi ada tiga kali pertandingan untuk turut, selanjutnya baru disusun lagi jadwal. Fasilitas untuk Kepiala Dunia U 20 tahun 2023 nanti di Stadion DSJ dan Stadion Bumi seperti apa Pak? Jadi mengenai perawatan Stadion Gelora Sri Jaya Jakabaring dengan tiga lapangan latihan tetap berjalan terus. Untuk di Stadion Gelora Sri Jaya Jakabaring seperti kita lihat ini lapangan terus dirawat. Kita punya alat-alat, rasanya untuk menjelang Piala Dunia tidak ada masalah, masalah lapangan. Dan perawatannya sendiri meliputi apa saja Pak? Ya perawatan itu perawatan rumput, areal sekitar gitu kan. Jadi Stadion ini tetap terlihat memenuhi persyaratan dan asri gitu. Jadi kita tetap mempertahankan bahwa Stadion Gelora Sri Jaya Jakabaring ini berstandar FIFA gitu. Untuk fasilitas GSJ sendiri dan Stadion Bumi itu dibuka untuk umum atau seperti apa Pak? Nanti mengingatkan masih dijaga untuk ke tahun 2023 nanti. Jadi begini, untuk Stadion Gelora Sri Jaya ini menjelang tahun 2003 ya tentunya kan event yang resmi dilaksanakan di sini. Salah satunya Sri Jaya FC ikut bidding untuk sebagai tuan rumah bapak penyisian putaran pertama dan putaran kedua. Jadi kalau itu terpilih Palembang ya paling tidak kita bisa mengukur sampai sejauh mana Stadion ini di mana-mana kekurangannya bisa kita sempurnakan lagi gitu. Kita tingkatkan lagi. Dari PIPA dan PSSI sendiri masih ada kah secara berkala melakukan pengecekan di Stadion ini? Ya, kita selalu koordinasi dengan pihak PSSI. Buktinya pada hari ini juga ada selain dari tim dari Liga juga tim dari PSSI turun ke Stadion Gelora Sri Jaya melihat kondisi terakhir Stadion ini gitu. Bisa lanjut Pak, barangkali seberapa kuat kans untuk Stadion Gelora Sri Jaya Jakabar yang Palembang ini untuk menjadi tuan rumah Liga 2021 Pak? Kalau bicara masalah kans, kita tetap optimis. Kita akan terpilih sebagai salah satu tuan rumah dari 11 klub yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Jadi kita harapkan begitu. Kita tetap optimis. Pak, apa yang menjadi keuntungan untuk kita Pak untuk menjadi tuan rumah ini Pak? Jadi keuntungan ya, sekurangnya fasilitas kita sudah memenuhi standar. Bukan saja standar nasional tetapi...